Hai selamat siang guys kali ini saya sedikit bahagia guys ya dikarenakan paket saya itu baru nyampe tadi guys jam 12-an ini paket sudah lima hari guys baru nyampe tadi siang kalian langsung penasaran kan guys kita langsung ke paketnya guys sedikit sedikit sama mereviewnya ya guys seperti biasa guys jangan lupa klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya guys karena semua itu gratis ini guys pakai saya ini adalah pedok ya guys mungkin kalian para pencipta racing atau modifikasi pasti tahu ini saya beli di shopee guys ini cukup murah guys harganya cuma Rp80.000 dan ongkir ke Banyuwangi itu sekitar pokoknya itu 140 guys sama ongkir guys yang mahal itu ongkirnya guys dan pengirimannya juga lumayan sih guys lima hari kalau saya beli di sini guys harganya itu mahal guys kalau di sini tuh pedok itu harganya 160-170 guys jadi selisihnya banyak guys kita langsung membuka ya guys kita cek cekin guys dan ini barangnya cukup bagus ya bagus ya guys eh di harga Rp80.000 itu barang juga lumayan cukup bagus bahannya juga ini guys enggak terlalu lentur-lentur sekali pokoknya untuk harga segitu sih menurut saya ini cukup Hai cukup memuaskan ya guys Hai menurut saya sih guys Hai maklum guys bisanya tuh beli di dana-dana segini guys sebenarnya ada yang lebih bagus guys cuman uangnya yang enggak ada dan ini rodanya juga lumayan yes lumayan bagus guys Hai menurut dan juga lumayan bagus di kelas-kelas harga Rp80.000 dan bahannya juga lumayan Hai ya bisa dibilang eh cocok sih dengan harus segitu kita dapet seperti ini barangnya dan ini setelan guys ya biasanya kalau motor-motor bebek dimajuin kalau motor-motor agak gedean tuh dimunturin jadi ini setelan guys Hai ini al-motor lagi semua motor Hai dan rojanya juga lumayan bagus sih menurut saya nih bahannya guys lumayan guys mungkin buat temen-temen yang ingin beli langsung saja nanti aku kasih ininya di kontrapeksi mungkin temen-temen adanya penasaran kenapa saya beli bedok eh karena saya sudah memakai kenapa kidal ya guys jadi standar tengahnya tuh wajib dilepas guys jika memakai model yang seperti ini dan alasan lagi kenapa saya beli bedok ketika mencuci motornya guys agar lebih mudah guys karena kalau memakai sendarat satu itu sangat sulit guys untuk menjadinya disini mungkin saya akan ngasih trik sedikit ya guys yang beli tangan kidal pasti mentok standar satunya kalian bisa lihat ini guys ini adalah plat ini untuk pengganjel standar satunya guys biar nggak mentok ke kena potnya caranya kalian dari plat tipis lalu kalian lubangin yang penting eh baut ini bisa masuk guys lalu kalian masukin ke tengah-tengahnya standar guys dan ketika diginiin otomatis dia akan mentok ke atas kalian bisa lihat ini guys kalau tidak memakai plat otomatis standar satunya akan mentok di leherannya jadi sayang guys jadi terpaksa kita harus mengganjarnya seperti ini ya buat teman-teman mungkin kalau tidak sayang ya tidak usah memakai cara seperti saya ini cuma saya mengasih saran atau triks buat kalian yang ingin eh standar satunya itu nggak mentok di leherannya guys mungkin cukup dari sini guys video tentang bedok untuk hari ini jangan lupa like comment dan share guys jangan lupa subscribe guys agar saya lebih semangat tagi guys jangan lupa like video selamat menikmati selamat menikmati